Halo Alhamdulillah keadaanku sudah agak membaik mohon maaf kalau aku sama suamiku belum bisa wawancara langsung sama kalian semua karena memang aku belum bisa ditinggal tapi sekarang keadanya Alhamdulillah udah baik Alhamdulillah ini berkadoa kalian semua mudah-mudahan cepat lebih baik dan cepat bisa pulang biar bisa beraktifitas lagi terima kasih sekali lagi mohon maaf ya kemarin pasti lagi mau operasi bagaimana perasaan yang amin Oh kalau lagi mau operasi ya pastilah pasti kedekan pasti takut itu manusiawi banget lah cuman ya udah kan dari awal aku sudah pasrah aku udah ikhlas sudah belajar ikhlas pasrah ya Alhamdulillah Hai ada keluarga yang menungguin ada sih anakku anakku terus ponakanku ada lagi sih temen terus suamiku cuman kan memang disini nggak enggak boleh ditungguin di dalam ruangan sini juga enggak boleh ditunggu ditunggu lebih dari satu orang Hai harus satu-satu kalau mau nunggu gitu Hai cuman ya udah kan dari awal aku sudah pasrah aku udah ikhlas sudah belajar ikhlas pasrah ya Alhamdulillah Hai ada keluarga yang menungguin ada sih anakku anakku terus ponakanku ada lagi sih temen terus suamiku cuman kan memang disini enggak boleh ditungguin di dalam ruangan sini juga enggak boleh ditunggu ditunggu lebih dari satu orang harus satu-satu kalau mau nunggu nunggu gitu terus selesai operasi gimana nih ceritain ya Alhamdulillah selesai operasi aku siuman baik-baik aja Hai pertama kali yang aku tanyain ya Hai payudara saya masih ada enggak suster karena aku takut megangkan langsung akhirnya masih pada ketawa ya kalau masih aku minta es kelapa muda belum boleh katanya ya seneng lah seneng-seneng pokoknya udah Hai tapi kan perjalanan masih panjang masih harus kemu lagi enggak tahu beberapa kali mudah-mudahan enggak banyaklah dong dan lekas membaik ya harapannya Mami setelah operasi ini harapannya ya tetap diberi kesehatan sehat pulih kembali seperti semula biar-biar biar bisa beraktifitas lagi Amin you